Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Nah, kemudian sebetulnya masalah ini bukanlah masalah polisi di bawah kementerian atau polisi tidak di bawah kementerian. Ini merupakan kelanjutan dan penuntasan dari reformasi sektor keamanan. Karena kalau kita bicara keamanan, kita tidak hanya bicara tentang polisi saja. Pertanyaannya adalah kebijakan nasional secara keseluruhan untuk keamanan dalam negeri itu di mana adanya agar bisa dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang punya fungsi berkaitan dalam lingkup keamanan dalam negeri. Misalnya, saya ambil contoh saja, Polri sekarang sudah efektif untuk melaksakan tugas pencegahan aksi terorisme. Sudah sangat efektif dan itu baik sekali. Polri sudah sangat efektif untuk merespon terhadap tindak terorisme. Tapi kalau kita melihat bahwa terorisme tidak terbatas pada aspek itu saja, ada lagi lah tentang deradikalisasi. Deradikalisasi juga mengandung pengertian apakah kita mampu untuk mengadakan pemantauan bagi dikatakan XNAP itu. Karena juga kalau kita lihat datanya, banyak sekali XNAP Peter yang tadinya sudah menyatakan setia kepada Merah Putih ternyata masih kembali kepada kelompok semula gitu ya. Nah, ini masalahnya. Dan di situ ada lembaga yang bukan hanya Polri saja. Di situ bisa misalnya, ini mungkin perlu pendekatan baru. Dari mana datangnya ancaman terhadap keamanan dalam negeri? Kita mengatakan dari perbatasan luar negeri dong. Mana perbatasan luar negeri itu? Ada Kalimantan, ada Timur-Timur, ada perbatasan laut. Sadarkah kita bahwa Bandara Soekarno-Hatta itu merupakan titik masuk perbatasan luar negeri? Dan sekarang kalau kita bicara tentang perkembangan terorisme, kita sudah harus bisa mewaspadai dan mengamati sampai kepada tingkat individu-individu perseorangan. Dan sudah saatnya juga bahwa imigrasi, kita padukan dalam sebuah kebijakan nasional keamanan dalam negeri, dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri, itu menunjukkan bahwa tidak hanya polisi. Diradikalisasi. Polisi tidak bisa untuk tidak mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Keuangan. PNPT punya program-program, tetapi kalau tidak didukung oleh anggaran dan tidak tahu berapa besar anggaran yang bisa dialokasikan, ini juga akan berdiri sendiri. Diradikalisasi akan sangat erat berhubungan dengan fungsi Kementerian Agama tentang pembinaan pendidikan-pendidikan agama. Diradikalisasi juga memberi kepentingan bagi lembaga fungsional untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna mampu secara efektif memantau eksnapiter yang sudah larut dan mencair di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini memerlukan sebuah payung kebijakan nasional dalam portfolio lingkup keamanan dalam negeri. Nah, dalam rangka itu semuanya, konteks keamanan dalam negeri, maka kita perlu adanya sebuah yang merupakan otoritas sibil yang merumuskan kebijakan nasional dalam portfolio keamanan dalam negeri. Terima kasih. Isu kebangkitan terkait dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.